Jendela dunia juga ada di Kalialang Kalibawang Ide keren dari para penggila mabar dari desa Kalialang Kalibawang Wonosobo Awalnya menjadi korban dari ganasnya serangan gadget yang sering menimpanya selagi mereka nongkrong bersama Membuat mereka seringkali tidak bersuah dan hanya bermain game di gadgetnya Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat Namun kini mereka punya satu gebrakan yang patut kita tiru Sebuah taman baca yang mereka beri nama Taman Baca Masyarakat Alang-Alang Telah berdiri kurang lebih satu tahun Berawal dari pendirinya yang rela mengizinkan rumahnya disulap menjadi taman baca Akhirnya dapat menarik minat para pengurus lainnya untuk menyumbangkan buku bacaannya Pernah mendapat bantuan dari komunitas seribu satu buku sebanyak dua dus Dengan jumlah buku sekitar 50 buku dan berbagai macam jenis Kini buku bacaan di Taman Baca tersebut telah mencapai 500an buku Semua buku tersebut merupakan hasil dari swadaya dari para pengurus dan warga di sekitarnya Menariknya, para pengurus Taman Baca ini rata-rata mereka hanyalah lulusan SMA Bahkan ada yang lulusan sekolah dasar Sadar akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan Mereka bersama-sama membangun konsep Taman Baca ini Sekaligus menjadi tempat para anak-anak untuk belajar Untuk dulu rencananya kan untuk anak-anak itu banyak sekali anak-anak yang usia di bawah umur Sudah menggunakan gadget HP Terus teman-teman berpikir gimana sih agar anak-anak tidak selalu menggunakan HP gitu Karena mungkin belum usia dia untuk menyentuh gadget Akhirnya kita berdirikanlah tempat untuk berkumpul Berkumpul senang-senang Untuk mengurangi kegiatan main dia dengan gadget Taman Baca yang sederhana itu ternyata memiliki hal yang luar biasa di dalamnya Setiap siang hari sampai sore hari Aktivitas belajar anak-anak di desa tersebut sangatlah aktif Dari mulai belajar sopan santun, membaca, berhitung, seni, dan berbahasa Jawa Tiap anak-anak yang berada di sini layaknya sedang berada di jendela dunia Tak heran banyak dari mereka yang menjadi kandidat kuat peserta lomba bagi sekolahnya Lomba cerdas cermat, lomba tilawa, serta lomba puisi Menjadi langganan anak-anak yang berada di Taman Baca tersebut mendapatkan juara di setiap perlombaan Dari mulai tingkat daerah hingga ke tingkat provinsi Belajar banyak tentang puisi, cerita, cerpen, novel, cara menghargai orang, tantang ramah, sopan santun, banyak Satu hal yang lebih menarik, pendiri dari Taman Bacaan tersebut merupakan lulusan dari kesehatan Taman Bacaan bukan dari jurusan pendidikan Tak hanya itu, pendiri dan pengurusnya sadar akan semakin hari bahasa Jawa semakin ditinggalkan Hal tersebut menjadi salah satu tujuan utama mereka untuk mengenalkan kepada anak-anak Agar dapat menerapkan sopan santun dengan menggunakan bahasa Jawa yang benar kepada orang tua dan teman sebayanya Selain itu, minat pendidikan yang masih rendah di Wonosobo Ia dan teman-temannya menggratiskan biaya untuk belajar di Taman Baca tersebut Taman Baca ini diharapkan nantinya dapat menciptakan anak-anak bangsa Yang memiliki kepribadian yang baik, mengedepankan sopan santun serta menjadi anak yang cerdas